Beredar video viral pembeli ngotot belanja pakai uang mainan, sang kasir yang memberikan penjelasan pun nyaris dipukul oleh pembeli tersebut, peristiwa ini terekam kamera dan viral di media sosial, salah satunya di akun Instagram memometsos pada Rabu, 30 Agustus 2023, dalam unggahan video viral. Nampak seorang pria berambut panjang berdiri di hadapan kasir di sebuah minimarket. Ia nampak kesal karena uangnya tak diterima saat berbelanja, si kasir pun menjelaskan jika duit yang digunakan untuk membayar adalah uang mainan, namun pembeli tersebut nampaknya kesal hingga meninggikan suaranya, bahkan si pembeli menyebut kasir agar tak sok pintar dengan menyebut uangnya adalah duit palsu. Si kasir lantas mencoba menunjukkan uang asli untuk membandingkan dengan duit yang dibawa pembeli, si pembeli lantas makin kesal dan menyebut uang palsu yang digunakannya hanya dicap, namun tetap saja si pembeli tak menerima jika uangnya disebut uang palsu. Ia mencoba merampas uang asli dari si kasir. Dengan gerak cepat, kasir tersebut pun menghindar. Si pembeli lantas mengambil sabun yang akan dibelinya dengan paksa, bahkan sampai ingin melemparkannya ke si kasir. Peristiwa ini pun ramai di media sosial. Tak diketahui pasti di mana lokasi peristiwa itu terjadi. Ini kan ada tulisan beli mainan cik ini. Nah ini dibuat, kau jualan juga di permainan, kau bisa pakai di mana melinyong. Kau jangan sok pintar kamu. Bukannya sok pintar kak, ini nah. Nah tapi ini asli nah. Ini asli nah, kamu bayi nah. Tapi ini dicap, tau lah. Ini dibaca dicap, tau. Tapi ini ada tulisan mainan, ini tak bisa dibelanjui kak, disini. Sini, aku tahu dulu di sini. Paling nandung. Sini, kakau kumpul, bisa tahu. Ini kakau, kakau kakau. Kamu cino, tau. Kau be, hati-hati. Kamu itu berarti nak maling kamu itu di sini? Kamu itu baling, aku duit ini duit asli. Itu dah bisa dibelanjui. Kau cino, aku itu tukar, kau. Apa dia kamu ini? Apa dia kamu cino ni main gegau. Siapa yang cino? Kau cino. Kau cino. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.